Pemirsa pengajian Ustadz Riza Basalamah di Masjid Asalam Surabaya Jawa Timur dibubarkan Banser. Sempat terjadi adu pukul antara Banser dengan salah seorang jabaah pengajian. Kericuhan terjadi saat pembubaran pengajian Ustadz Riza Basalamah di Masjid Asalam Surabaya Jawa Timur oleh Banser dan Gerakan Pemuda Ansor Gunung Anyar, Surabaya. Sejumlah anggota Banser dan GP Ansor merangsak masuk ke dalam masjid. Sebelum ricu, sempat terjadi perdebatan antar panitia dan anggota Banser yang meminta pengajian tersebut dihentikan. Panitia yang tak terima tuntutan tersebut terlibat saling dorong dan adu pukul. Peruntung, kericuhan tak berlangsung lama setelah diredam petugas kepolisian yang turut berjaga. GP Ansor dan Banser menolak pengajian Ustadz Riza Basalamah yang dinilai provokatif dan mengandung ujaran kebencian. Kami, BAC, GP Ansor, Pemudaan Gunung Anyar, secara tegas menolak apapun dan siapapun yang bersifat provokatif ujaran kebencian serta merusak keharmonisan wilayah kami. Dan satu kata dari kami, lawan. Sementara itu, Ustadz Riza Basalamah melalui media sosialnya menyampaikan permintaan maaf atas ketidaknyamanan yang terjadi di Masjid Asalam. Anak berangkat tadi jam 1, udah nyampe sebelum maghrib dengan harapan bisa isi kajian. Tapi ternyata takdir Allah berkata lain. Makanya mohon maaf atas ketidaknyamanan ini buat teman-teman semuanya. Tapi yang jelas, langkah Antum ke rumah Allah capek, lelah, dan detik-detik yang Antum luangkan untuk hadir di kajian itu akan ditulis pahala buat Antum, insya Allah. Meski suasana berangsur kondusif, namun sejumlah aparat kepolisian tetap disiagakan untuk mencegah hal yang tak diinginkan terjadi. Dari Surabaya, Jawa Timur, Sandi Irwanto, TV One, mengabarkan. Pemirsa, untuk mengetahui informasi dan juga kondisi terkini sudah ada rekan kami, Farhanilah di Masjid Asalam, Surabaya, Jawa Timur. Selamat siang, Farhanilah. Mungkin pertama kita update kondisi dulu di sana seperti apa? Ya, selamat siang, anak dan juga pemirsa. Saat ini kondisi di Masjid Asalam, wilayah Gunung Anjar, Surabaya, memang terpantau, sudah sepi, karena memang agenda rutin mingguan, yaitu solat jumat di sini juga sudah selesai dilakukan, dan juga tidak terlihat tim pengamanan yang ada di sekitar Masjid Asalam ini. Dan saya akan ajak Anda untuk berbincang langsung, pemirsa dengan Dewan Pembina Yayasan Masjid Asalam, dan juga sekaligus bersama dengan Ketua Yayasan Masjid Asalam terkait kejadian kericuhan yang kemarin malam terjadi, hingga terjadi ada aksi saling dorong. Assalamualaikum Pak Ibnu dan juga Pak Iskandar. Waalaikumsalam. Pak, kalau boleh dipaparkan kemarin ini pengajian yang turut mengundang Ustadz Syafi Riza Basamalah ini siapakah penyelenggaranya, apakah dari Masjid Yayasan atau seperti apa? Baik, terima kasih. Sebelumnya saya informasikan terlebih dahulu ya, bahwa Yayasan Masjid Asalam Purimas ini letaknya sangat strategis sekali, yaitu perbatasan antara kota Surabaya dengan Sidoarjo, kalau mau ke bandara selalu lewat, mau kemana-mana selalu aksesnya lewat ya, jadi sangat strategis. Sehingga visi dan misi daripada Masjid Asalam ini adalah untuk pusat kajian Surabaya Timur, sehingga di Masjid ini memang secara rutin menghadirkan Ustadz-ustadz, ulama-ulama, para kiai untuk memberikan kajian. Bahkan setiap hari di Masjid ini ada kajian yang diisi oleh beberapa unsur ya, jadi tidak hanya dari kelompok NU, tetapi juga Muhammadiyah, mungkin dari Salafi, dan sebagainya. Intinya adalah kajian yang diisi oleh para ulama-ustadz dari, paham dari ahli sunah wal jamaah, saya kira mungkin itu. Ini Pak kehadiran dari Ustadz Safir Iza Basamalah, ini kan memang bukan kali pertama di Masjid ini ya Pak ya, namun kemarin memang terjadi kericuhan. Kalau boleh dipaparkan bagaimana kronologinya dan penyebab atau alasan penolakan dari Ustadz Basamalah ini seperti apa? Sebenarnya kajian yang diisi oleh Ustadz Basamalah tadi malam itu sebenarnya untuk yang ke-6 kalinya. Jadi selama 5 kali sudah kita laksanakan dengan menghadirkan beberapa Ustadz, diantaranya Ustadz Safir Basamalah, diantaranya Firanda Ustadz Safir Basamalah, dan tidak ada persoalan di Masjid ini. Hanya mungkin malam tadi itu ada sedikit gesekan ya. Mungkin ini dimulai dengan adanya surat yang kami terima dari teman-teman banser ya, yang keberatan kalau diadakan di Masjid ini menghadirkan Ustadz Safir Basamalah. Nah dengan keberatan itu kami mengundang ya dari Kapolsek, kemudian dari unsur NU, kemudian dari banser sendiri ya, ada beberapa yang hadir pada saat itu juga tokoh-tokoh ulama dari NU ya, yang intinya adalah kami tidak keberatan kalau kajian yang akan dilaksanakan itu ditunda atau ditiadakan ya, karena atas dasar permintaan memenuhi daripada teman-teman dari banser. Nah kemudian kami sudah mengundang ke para jamaah melalui medsos, jadi antara kami menyepakati untuk membatalkan menunda itu dengan kami sudah mengundang, karena waktunya hanya satu hari ya. Nah intinya malam tadi itu ada sebagian jamaah yang sudah tahu memang itu ditiadakan, tapi ada juga yang mungkin dia tidak membaca perkembangannya bahwa itu di Masjid Asalam tidak jadi gitu loh. Nah karena itu tadi mereka ada yang datang, namun juga dari teman-teman banser juga datang dengan berpakaian seragam banser ya. Kemudian banser menganggap loh kok Masjid Asalam tidak komitmen, tetap jadi padahal Ustaz Safiq itu tidak jadi datang ke Masjid Asalam Purimas. Baik, artinya ada salah paham antara jamaah ya Pak ya, tapi kalau terkait dengan surat yang diajukan oleh banser, adanya tudingan alasan kenapa penolakan terjadi itu dengan beberapa hal, salah satunya mencegah untuk umat beragama yang terpecah beli dan lain sebagainya, ini apakah benar? Saya kira keberadaan Ustaz Safiq Basalamah siapa yang tidak tahu ya, beliau kan sering ceramah di mana-mana, kita bisa lihat di Youtube ya, di televisi, kita tahulah sekelas Ustaz Safiq Basalamah tidak seperti itu ya, yang kami lihat ya, tidak seperti itu berupaya seperti yang ditulingkan oleh banser tadi, saya kira mungkin itu hanya kesalahpahaman saja. Kajiannya tentang apa Pak kalau boleh tahu? Tentang apa yang kemana? Ini ketua ya ya sana. Mengenai... Terima kasih banyak Pak informasinya pada hari ini demikian Ana dan juga pemirsa informasi dari wilayah Masjid Asalampuri Mas Gunung Anyar, Surabaya. Saya kembalikan ke studio. Baik, terima kasih Farah Manilah dari Farah Pemirsa, kami ajak Anda untuk mendengarkan respon dari Majelis Sulama Indonesia. Kami sudah tersambung secara virtual bersama dengan Kiai Haji M. Hasan Ubaidillah, Sekretaris MUI Jawa Timur. Assalamualaikum, selamat siang. Ustaz. Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin pertama-tama kami ingin minta tanggapannya terlebih dahulu Pak Kiai mengenai adanya pembubaran pengajian tersebut. Ini seperti apa tanggapan dari MUI? Ya, kita ya di tengah situasi yang masih dalam pemilu pemilihan umum yang masih belum selesai. Tentu semua pihak harus bisa menahan diri, tidak terprovokasi, sehingga terjadi hal-hal yang bisa merusak kondusivitas pelaksanaan pemilihan umum. Walaupun penghitungan sudah selesai secara quick count, tapi real count-nya kan belum. Masih sudah upaya-upaya yang lain dilakukan. Ini jangan sampai kemudian karena persoalan-persoalan kesalahpahaman, komunikasi yang tidak tersampaikan, ini kemudian terjadi konflik di masyarakat. Pak Kiai, kalau kita lihat kan ada salah satu isi surat dari Banser mengenai penghentian ceramah tersebut adalah mengenai isinya yang mungkin tidak sesuai dengan garis besar Banser tersebut. Pak, ini provokatif lah kita katakan. Ini seperti apa Pak MUI melihatnya, menilainya? Segala sesuatu itu kita harus memahami kronologi kejadiannya dan latar belakangnya. Kami juga sangat memahami apa yang dilakukan oleh sahabat-sahabat Banser, sahabat-sahabat Banser, itu tidak lepas dari track record, dari ustad yang diundang. Dalam sejak digitalnya, kita juga bisa menyaksikan bersama bagaimana ada yang terkait dengan ujaran kebencian, HP, itu juga bisa kita lihat. Maka tentu yang Arief menurut saya bagaimana penyelenggara itu bisa melakukan musyawarah komunikasi dengan sahabat-sahabat Ansor, Banser, sehingga hal-hal seperti ini tidak terjadi, tidak perlu terjadi pada situasi-situasi pemilu saat ini. Sehingga menurut saya, apa yang sudah dilakukan berupa musyawarah melalui aparat baik gelurahan, kemudian di sana ada polsek, dan sahabat Banser maupun pelaksana panitia dari Masjid At-Salam yang ada kesepakatan-kesepakatan itu, itu sudah langkah yang tepat sebenarnya. Tapi sayangnya komunikasi ini kan kemudian terputus. Kalau tadi mendengar keterangan dari panitia bahwa yang tersampaikan kepada sahabat-sahabat Banser itu kan tidak sesuai dengan komitmen atau isi persurat perjanjian yang sudah dilakukan. Tentu kendala komunikasi seperti ini penting untuk terus diurai. Dan saya paham sekali terkait dengan peradaan Masjid Purimat itu seperti apa situasi yang ada di sana. Sehingga ketika ada kecurigaan-kecurigaan dari sahabat Ansor, Banser, terkait dengan adanya ujaran kebencian, saya kira itu penting sekali untuk dikomunikasikan. Sehingga tidak terjadi kesalahpahaman seperti ini. Bisa dikatakan miskomunikasi, tapi Majelis Ulama Indonesia sendiri apakah memang sudah sempat berkomunikasi atau mencoba menghubungi Ustadz Riza Basalama ini untuk menanyakan mengenai hal sebelumnya? Kami dikonfirmasi oleh aparat kepolisian, khususnya dari Polja, Jawa Timur, terkait dengan kasus ini. Sehingga kami menilai bahwa ini hanya kesalahan komunikasi saja yang tidak terurai antara panitia dengan sahabat Banser. Maka kami dari Majelis Ulama Indonesia, Provinsi Jawa Timur, ketika berda'wah itu tetap mengedepankan kesantunan dan memperhatikan kearifan lokal. Panduan dari Al-Quran, Udhu'u'ilasabi lirohmati bilhikmati wal ma'u'idotil hassanati, itu penting sekali untuk jadikan perda'uman. Jadi berda'wah terkait dengan ilasabi lirohmika bilhikmati, imen hikmah, kebijaksanaan, ini menjadi utama harus dilakukan. Sehingga komunikasi terkait dengan berbagai macam hal, ini salah satu bentuk kearifan, bentuk hikmah yang harus dilakukan sebelum kita itu menghakimi atau sebelum kita itu melakukan da'wah. Terima kasih, Kihajim Hasan Ubaidila, Sekretaris MUI Jawa Timur. Selamat siang, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.